Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatirang. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Akibat menggusur perkabungan gait. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Rembulan Redu. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen. Dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya. Agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Rencananya aku akan sholat maghrib ke masjid. Karena sekalian ingin melihat pasar yang berada di samping masjid. Kami semua mandi di sungai bersama-sama. Dari kejauhan memang benar kulihat sangat terang. Dengan lampu-lampu yang sudah menyala. Kita pergi ke pasar yuk malam ini. Ajak salah satu temanku. Kita pergi sehabis sholat isa saja. Sahut yang lain. Puncak yang paling rame itu sehabis sholat maghrib. Timpalku. Mayaku juga, Riz. Tanya Rian. Ya, tapi setelah selesai sholat maghrib. Jawabku. Wah, Riz. Kita berenggan ya. Tintar Rian. Aku pun menganggukan kepalaku. Tanda setuju. Dari jarak yang tak jauh, kulihat teman-teman dari tim pembikin jembatan. Sudah pada naik ke atas. Melihat mereka yang sudah selesai mandi. Aku pun menyuruh teman-temanku untuk secepatnya mandi. Karena tak bagus saja. Mandi sewaktu senja begini. Takutnya kejadian itu terulang. Aku bergidik ngeri. Saat mengingat perempuan jadi jadian itu. Kupandangi kakiku yang sempat kena cakarnya. Sudah tidak terlihat lagi. Selesai mandi bertepatan dengan nazar maghrib. Aku bersiap-siap pergi ke masjid. Rian mengikutiku dari belakang. Suasana di pasar saat maghrib ke Dario. Terlihat saf laki-laki bertambah banyak. Kemungkinan para berdagang yang mengisinya. Riz, bawa uang gak? Aku lupa nih tadi membawanya. Ucap Rian. Tenang aja kok. Asal jangan beli amal-amal aja. Insya Allah cukup. Jawabku tergegah. Palingan aku beli keripik atau pentul, Riz. Ucap Rian tertawa. Kami memesan sate di pocok pasar di bawah pohon magh. Yang mbak tanya saat besar. Sejak tadi ku perhatikan gerobak sate ini sangat rame. Aroma semberbak dari sate bakarnya pun membuat perutku lapar. Aku meminta Rian untuk membelinya dua porsi. Rian setuju. Sedangkan aku menunggu pesanan jagung bakar. Aku lihat dari jauh. Rian ikut mengantiri sate. Sesekali ia tersenyum dan salah tingkah. Ada apa dengan Rian? Pikirku. Rian datang dengan sumberingah menenteng bungkusan sate. Kenapa sih? Tanya aku. Itu tadi, Riz. Aku kembali dipertemukan dengan seorang perumahan itu lagi. Sungguh cantik banget, Riz. Jelas Rian dengan semangat. Di mana? Aku tidak melihat. Tanya aku. Saat antri sate tadi, Riz. Masya Allah banget cantiknya, Riz. Rambut panjangnya nan hitam yang kulihat biasanya. Kini ia cepel dengan rapi. Sambung Rian berbunga-bunga. Aku hanya menanggapinya dengan senyum. Sedangkan Rian sangat mengebu-gebu menceritakan kecantikan perempuan itu. Padahal dari tadi aku sekali melihat ke arah ia yang sedang mengantri. Tapi aku tidak melihat sedikitpun ciri-ciri yang dimaksud Rian. Segera aku buang jauh-jauh pikiranku ini. Mungkin aku memang tidak melihatnya. Karena dibocokan gerobak sate itu memang gelap tanpa ada penerangan. Tadi ia pakai baju putih, Riz. Kulitnya yang kuning langsat. Mata yang galak nan hitam. Ulu mata lentik. Serta hidungnya mancung. Pokoknya sangat cantik, Riz. Khas perempuan berdesaan. Ucap Rian yang sedari tadi tidak hentinya mengagumi kecantikan perempuan itu. Dimana memang rumahnya? Udah kenalan gak? Tanyaku sambil mengunyah sate. Rian menggelengkan kepala dan tersenyum. Belum Riz. Belum Riz. Hanya sekedar lempar senyum. Jawabnya. Ku perhatikan pasar ini tidak hentinya selalu ramai. Orang-orang hilir mudik memasuki pasar. Karena di pasar dadakan ini memang benar-benar lengkap. Ada yang datang berjalan kaki. Naik becak. Dan memakai kuda. Aneh menurutku. Tak bisa kubayangkan kalau nanti tiba-tiba turun hujan. Pasti sangat teriuk untuk beberesnya. Sebagian dari mereka bahkan tidak memakai terpal. Untuk menjadi pelindung kalau gerimis datang. Astaga. Itu ada yang datang dengan kuda putiris. Keren. Ucap Rian sambil menuju ke arah seberang. Aku dan Rian sangat terpukau dengan apa yang kami lihat. Tidak terasa kami cukup lama menghabiskan sate itu. Terdengar suara Zanissa berkumada. Aku dan Rian benar-benar tidak merasa apa-apa. Kami terus beristifar rasanya tak mungkin. Zaman sekarang orang-orang sini memakai kuda sebagai transportasi. Apa kita salah lihat, Riz? Tanya Rian. Enggak. Mungkin kita hanya ditampakkan bahwa yang berbelanja di pasar ini bukan kalangan manusia saja. Tapi juga makhluk gaib. Jawabku. Ya ampun. Begitu ya? Ucap Rian. Aku merinding nih, Riz. Sambung Rian sambil memperlihatkan tangannya. Udah ah. Udah azan nih. Kita balik ke masjid, Gih. Ucapku beranjak pergi. Setelah sholat Isya, kami langsung pulang. Tidak sengaja kami berselisian dengan Pak Bari. Bersama rombongan tim pembikin jembatan. Udah ke pasar, Riz. Tanya Pak Bari. Udah, abis maghrib tadi. Jawabku. Beli apa tadi, Riz? Tanya Wayu. Beli sate. Jawabku tersenyum. Aku dan Rian terus berjalan pulang. Suasananya sedikit berangin. Sangat ditakutkan kalau hujan. Kasian para mereka yang berjualan kain. Pasti desak-desakan berberesnya. Apalagi tadi kulihat banyak orang yang jualan baju-baju. Sesampainya di rumah Pak Ruslan. Kami duduk-duduk santai menikmati pemandangan yang menggelap gulita. Di seberang rumah Pak Ruslan ini. Sungai wisata itu yang hanya desekat jalanan beraspal. Dan gunung-gunung yang indah kalau dilihat siang hari. Riz, makan, Gih. Ucap salah satu temanku. Enggak lagi. Tadi udah makan di pasar. Jawabku. Kalian udah makan? Kalau belum makan aja. Gak usah nungguin aku. Ucapku. Sudah tadi Riz? Abis maghrib tadi? Jawabnya. Gak mau ke pasar juga. Coba pasar di sini. Ucapku. Tidak Riz. Lain kali aja. Jawabnya. Aku permisi masuk ke dalam kamar. Ingin menelpon istriku dahulu. Sangat disayangkan sekali tidak video call. Padahal sudah sangat rindu. Aku menelpon hanya untuk berbahasa-bahasa ingin mendengar suara-suara mereka. Menanyakan kabar mereka yang jauh dariku. Setelah menelpon mengutarakan rindu. Aku langsung beristirahat merebakkan tubuhku. Kulihat Rian masih saja membicarakan tentang apa yang kami lihat barusan. Antara percaya dan tidak. Itu tadi beneran Riz. Tanya Rian lagi. Iya. Tak perlu kau ceritakan pada teman-teman. Mereka pasti tak percaya. Ucapku. Aduh. Sebenarnya aku ingin menceritakannya Riz. Ucap Rian tertawa. Aku geleng-geleng kepala melihat Rian. Ingin banget Riz ku ceritakan. Nggak tahan rasanya. Ucap Rian tertawa. Setelah terserah. Jawabku. Teman-temanku semua berkumpul saat mereka datang berbondong-bondong dari pasar. Malam ini hanya beberapa orang saja yang makan di rumah. Sisanya mereka memilih jajan di pasar. Beli apaan tuh? Tanya aku. Beli keripik. Jawab temanku sambil menaruh keripik di hadapanku. Pak Ruslan ada dibelikan apa? Tanya aku. Nggak ada. Jawab mereka menggelengkan kepala. Alah, nggak usah membelikan apa-apa. Saya kalau maus dari tadi juga udah pergi ke pasar. Tapi emang benar-benar tidak ada yang dibeli. Saud Pak Ruslan terkekeh. Bapak biasanya sering ke pasar juga ya? Tanya aku. Iya, tapi biasanya saya sore. Kalau malam banyak banget orangnya. Malah desak-desakan. Jawab Pak Ruslan. Desa Renjani ini panjang sampai ke ujungnya, Pak. Apa masih jauh ujung desa ini? Tanya aku memastikan. Karena aku perhatikan warga disini tidak terlalu banyak. Rumah-rumahnya pun juga tidak rapat. masing-masing disekat sama kebun. Tapi kebun cabai, seledri, dan tero. Kalau dihitung-hitung, memang tidak banyak orang yang tinggal disini. Tapi saat pasar tiba, bisa dikatakan sangat ramai sekali. Dari cerita yang kudengar dari Pak Ruslan. Kalau sehabis maghrib itu memang puncak ramai-ramainya orang bertetangan. Tapi Pak Ruslan juga menjelaskan kalau yang datang ke pasar itu seperti orang jauh. Tidak adanya yang dikenal. Wajah-wajahnya sangat asing bukan warga sekitar sini. Itu bukan hanya Pak Ruslan saja yang mengatakan begitu. Tapi orang sini asli pun juga merasakan hal yang sama. Tidak mungkin tidak kenal dengan orang satu desa. Minimal hanya lembar senyum. Apalagi di desa ini. Hanya sedikit orang yang tinggal disini. Otomatis udah pernah lihat sebelumnya. Iya, desa ini panjang. Tapi rumahnya carang-carang. Jawab Pak Ruslan yang duduk di depanku. Kami berkumpul di ruang tengah di depan televisi. Teman-temanku sedang asik main catur. Main HP. Sedangkan aku dan beberapa lainnya. Lebih asik mendengarkanku Pak Ruslan bercerita. Para berdagang itu bentar lagi pada pulang langsung ke camatan ya Pak. Malam-malam begini. Tanyaku serius. Yah, mereka akan pulang beriringan bersama-sama. Ngejar pasar pagi selanjutnya lagi. Jawab Pak Ruslan. Waduh. Berani juga ya. Pulang malam-malam begini. Maka jalannya sangat sunyi dan gelap. Ucapku. Ya, begitulah. Tapi sejauh ini tidak pernah terjadi apa-apa. Insya Allah aman aja. Jawab Pak Ruslan sambil menyeruput kopi beliau. Di sini insya Allah gak ada begal. Ucap Pak Ruslan. Oh, begitu ya Pak. Jawabku. Ya, palingan pocong yang suka berdiri di jalan. Sambung Pak Ruslan sambil terkekeh. Astagfirullah. Ucap kami bersama. Mendengar kata pocong yang menunggu jalanan malam. Pak Ruslan tertawa memperhatikan mimik keterkejutkan kami. Kurasa melebihi seram dari begal. Aman, nak. Gak mengganggu kok. Ucap Pak Ruslan. Namanya juga masih hutan di sini. Hutan memang seram. Banyak penunggunya. Sambung Pak Ruslan. Kami berserita macam-macam sambil sesekali bergurau dan serius. Aku pun juga sedikit demi sedikit ingin mengetahui tentang pasar tadi. Kurasa Pak Ruslan banyak mengetahuinya. Satu jam berjalan menuju kecamatan sangat jauh banget, Pak. Apa mereka gak nunggu besok pagi aja? Tanya aku. Mereka ngejar pasar dan mereka juga udah biasa. Dari cerita yang Bapak dengar, tak jarang mereka menemui penampakan di jalan. Tepatnya di sepanjang berkebunan karet. Sering terlihat di sana. Memang ada nenek-nenek yang sambil ngesot minta pertolongan. Tapi mereka gak adanya yang berani. Mereka juga sudah tahu kalau itu hanyalah tipu daya menakut-takuti saja. Jelas Pak Ruslan. Bapak pernah melihatnya secara langsung. Tanya aku. Enggak. Itu hanya beritanya saja. Entah benar apa tidak. Saya juga tidak tahu. Tapi pernah yang merasa iba. Mungkin orang itu berhenti. Niat ingin menolong nenek-nenek itu. Berhentilah iya. Dan saat didekati. Nenek-nenek itu malah menyeringai tersenyum. Menampakkan gigi hitam. Dan bangun dari ngesotnya. Bisa berdiri tegap. Bahkan berlari. Jelas Pak Ruslan. Astagfirullah. Ngeri banget. Lalu gimana nasib yang mau nolongin itu tadi? Tanya teman-temanku tidak sabaran. Ada yang menemukannya sewaktu pagi. Untungnya hanya pingsan saja. Dari kejadian itu gegerlah berita itu. Yang mengatakan bahwa ada nenek-nenek ngesot berteriak minta tolong. Jangan dipercaya. Sebanyak jalan yang paling takuti orang ialah. Perkebunan karet itu. Jelas Pak Ruslan. Makanya. Diharapkan jangan pergi sendirian. Kalau mau keluar masuk desa ini. Sambung beliau. Kutahu memang perkebunan karet itu sepanjang jalan memang rada gelap walaupun siang hari. Karena peponan karet itu sangat tinggi. Dan dandanya saling bersautan hingga terlihat seperti terowongan yang menutupi langit. Suasana malam ini sangat hening. Angin berdebus kencang. Masuk lewat pintu depan yang masih terbuka lebar. Karena sebagian teman-temanku sedang duduk di teras ngobrol-ngobrol. Seingatku bos Anas juga pernah bertemu dengan kakak-kakak saat di perkebunan karet itu. Tapi saat itu siang hari. Dan yang ditemui bukanlah nenek-nenek yang diceritakan oleh Pak Ruslan ini. Itu kejadiannya selalu malam hari ya Pak? Tanya aku. Ya? Jawab Pak Ruslan melanjutkan minum kopinya. Kalau siang hari, apa pernah juga Pak? Tanya aku. Dari cerita yang didengar hanya malam saja. Jawab Pak Ruslan. Tidak lama kami mengobrol-ngobrol. Tiba-tiba suara deru motor dan mobil melaju bersamaan. Para berdagang memang bersama-sama pulangnya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lumayan banyak yang lewat. Tapi kurasa ini masih terbilang sedikit. Karena orang yang berdagang di pasar itu sangatlah banyak. Kok yang lewat cuma sedikit, Pak? Apa sebagian mereka memilih menginap? Tanya aku. Karena langit sangatlah gelap. Kemungkinan akan turun hujan. Sesekali juga berangin kencang. Pak Ruslan tersenyum menanggapi pertanyaanku. Tidak, nak. Mereka pulang semua. Jawab Pak Ruslan. Aku sedikit keheranan atas penuturan dari Pak Ruslan. Apa yang jualan sebagian warga sini juga, Pak? Tanya aku lagi. Tidak, warga sini hanya sebagai pelanggan. Orang-orang akan menjual hasil kebun mereka langsung ke kota. Jawab Pak Ruslan. Aku diam. Karena teman-temanku nampak keheranan. Mungkin mereka tidak menyadari kalau yang jadi berdagang itu juga sebagian dari orang-orang alam sebelah. Para pelangganya pun kebanyakan dari makhluk alam sebelah. Entahlah. Sata yang kumakan tadi siapa penjualnya? Apa memang manusia atau dari makhluk gaib? Tidak merasakan apapun saat ini. Yang ada hanyalah merasa masih kenyah. Dia menunjukkan pukul sembilan malam. Aku ke kamar untuk istirahat dan tidur. Teman-temanku masih mengobrol di luar. Mataku mulai sangat berat. Beberapa kali sudah aku menguap menanggantuk. Untuk mendengarkan cerita dari desa Renjani ini. Yang masih kental dunia mistik. Besok harinya aku langsung bersiap ke lokasi lahan. Mentari sudah nampak di sela-sela bergunungan yang indah berjaya terang. Pagi di sini sangatlah dingin. Aku pergi ke lokasi lahan selalu memakai baju yang tebak. Riz, bos Anas pulang hari ini ya? Iya sepertinya. Nanti ada aja beliau akan mengabarinya. Jawabku. Sesampainya di lokasi lahan. Kami duduk sebentar menghilangkan rasa capek di perjalanan. Beberapa temanku melihat-lihat pohon yang selanjutnya akan ditebak. Masih sisa sedikit lagi pohon kelapanya. Riz, kok batang pohon kelapa yang kemarin kita potong dan kita suhun rapi malah berantakan? Ucap Udin. Aku melihat dan berjalan ke arah tumbukan batang pohon kelapa yang sudah dijadikan papan dipotong tipis itu malah berantakan. Ku perhatikan dari jauh papan yang kami buat dari batang kelapa sudah berpindah tempat di bawah pohon yang ribun itu. Tersusun rapi seperti membuduk pagar. Teman-temanku yang lain juga melihatnya. Mereka ingin kembali mengambilnya. Dan menyusun ke tempat semula. Tapi sengaja ku melarangnya lebih dulu. Astaga. Siapa sih yang naruh di sana? Tanya Udin. Mereka semua menggelengkan kepalanya. Tidak mengetahui siapa pelakunya. Berendakan sekali. Padahal sudah rapi. Siap untuk dianggut ke rumah Pak Ruslan. Biarkan aja sementara. Kita kerjakan yang lain dulu. Ucapku. Kuperkirakan papan dari pohon kelapa ini tidak ada yang hilang. Hanya saja berpindah tempat. Di dekat pohon yang ribun itu. Entah apa nama pohonnya. Riz. Mulai sekarang ya. Ucap Rian. Ya. Mulai aja. Jawabku. Aku melihat sekitar lokasi lahan ini. Setelah beberapa pohon yang ditumbangkan. Maka langit semakin nampak. Dan lebih terang dari sebelumnya. Harimau penjaga di sini pun untungnya tidak ada lagi. Semoga saja jangan pernah terlihat lagi. Saat aku duduk santai memperhatikan teman-temanku bekerja. Tiba-tiba ponselku berdering. Terdapat di layar terpambang nama bos Anas. Halo. Assalamualaikum bos. Ucapku. Riz. Saya balik ke sana hari ini. Ini udah mau jalan. Jelas bos Anas di seberang sana. Oh iya bos. Sama siapa? Tanya aku. Sendirian aja. Mungkin sore paling lambat sampai. Jawab bos Anas. Bos Anas pun mengakhiri panggilan telepon. Kembali kumasukkan ponsel ke dalam sakuku. Aku berjalan. Melihat-lihat papan yang tersusun di bawah pohon yang ribun itu. Angin berembus tiba-tiba. Sedauran bergerak melambai-lambai. Aku beringsut mundur. Merasa tidak enak hati. Aku berbalik menuju teman-temanku. Yang sibuk memotong batang kelapa. Saat aku ingin berjalan. Tiba-tiba angin seperti membawa suar. Seperti orang yang sedang berbisik. Mau kemana? Rumahmu di sini. Suara perempuan lembut. Khastrid dengar berbisik. Ini teman kamu di rumah kami. Ucapnya lagi. Seakan aku terhipnotis oleh biskan itu. Aku diam terpaku. Ragu untuk melangkah menuju teman-temanku. Tapi aku ragu juga untuk berbalik lagi. Aku bingung. Di mana aku sekarang? Siapa sebenarnya temanku yang berada di rumahnya? Aku masih diam. Tanpa berkata sepatah katapun. Bingung aku harus menuju kemana. Melihat sekelilingku adalah perkampungan yang saat padat. Aku lihat beberapa anak kecil berlarian bermain bersama teman-temannya. Aku lihat penduduk di sini sangat sibuk beres memasukkan barang-barang mereka. Mau kemana mereka? Aku memperhatikan wajah-wajahnya. Tampak sangat bersedih. Terlihat dari netranya memancarkan air mata. Sedangkan anak-anak tidak tahu menahu apa masalahnya. Mereka sangat asik bermain. Menikmati masa kanak-kanak yang tak mungkin terulang lagi. Mereka berlarian sambil mengedong anak-anak mereka. Bergandengan tangan laki-laki dan perempuan. Kulihat sampai berjalan perlahan. Mendekati satu persatu pasangan. Ada yang masih menetap. Ada yang sibuk berberes dan wira-wiri. Seperti menyelamatkan diri. Ada apa dengan mereka? Seperti sangat dilanda kepanikan. Terdengar suara bising yang sangat nyaring dan sesekali berhenti. Suara apa itu? Aku melihat rumah-rumah warga di sini. Seperti sebagian ancur. Tapi tidak semuanya. Dari rumah kecil seperti gubuk itu. Aku mendengar suara seseorang yang menangis terguguh. Kulihat ternyata ada perempuan yang sedang tertutup selonjoran memegangi kakinya. Jelas kakinya sedang terluka. Teman laki-laki yang di samping terlihat ikut panik dan ikut menangis. Sambil ku dengar laki-laki itu berbicara kepada perempuan itu. Nanti akan ku balaskan berbuatannya yang membuat kakimu patah. Ucapnya dengan mata merah mengepalkan tangannya. Aku sangat iba melihatnya. Kaki perempuan itu patah. Terlihat perban kain seadanya yang meliputi kakinya. Aku kembali berjalan melanjutkan perjalanan yang entah kemana tujuannya. Terlihat sepasang suami istri menangis sembari berpeluhkan. Entah apa yang membuat mereka menangis. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara tentuman saat nyaring. Jaraknya lumayan jauh dari aku berdiri sekarang. Semua tatapan mengarah ke asal suara nyaring itu. Debu berkibar. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri masing-masing. Dua buah rumah hancur sehancur-hancurnya. Tersisa nyapu yang berserakan. Tumpahan air mata semakin deras. Kemungkinan orang yang saat menangis itu. Adalah sang pemilik rumahnya yang hancur itu. Beberapa tentara yang bersenjata membantu orang yang sedang menangis. Membopongnya menjauh dan mengantar ke salah satu rumah. Yang jaraknya sangat jauh dari tempatku berdiri saat ini. Aku dari belakang mengikuti para tentara itu. Kuliat dari sini. Benar-benar sudah beberapa rumah didirikan. Tempat ini sepertinya lebih amat dan tenang. Jauh dengan suara bising dan kehancuran. Aku mencari-cari suara bising itu. Asalnya dari mana. Ingin menghentikan suara yang memekikan telinga. Sangat mengganggu. Aku berputar-putar mencari asal suara. Tapi tidak aku temukan. Kepala aku mendadak terasa sangat pusing. Kuliat sekitar orang-orang berlarian. Sesekali menabrak diriku. Sedari tadi aku tidak menemukan orang yang kukenal. Wajah mereka asing semua. Yang sebelumnya tidak pernah kuliat sama sekali. Dimana aku? Mana temanku? Aku benar-benar sendirian disini. Haris? 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 Itu namaku. Siapa yang memanggilku? Aku ingin berteriak menyahut panggilan itu. Tapi aku tak mampu mengucapkannya. Suaraku tercekat di tenggorokan. Mulukku tantinya selalu berusaha menyahut. Tapi yang keluar sama sekali tidak ada. Haris? Panggilan itu semakin terdengar mendekat. Aku semakin mencoba untuk berteriak. Agar orang yang mencariku mendengarkanku. Hatiku semakin berontak ingin berteriak. Tapi tidak bisa. Aku hampir menyerah. Dan terdengar suara orang-orang mendekat. Terdengar bunyi langkah berlarian ke arahku. Aku sama sekali tidak tahu menahu siapa orang-orang yang memanggil namaku itu. Sedikit demi sedikit, aku merasa ada yang mencoba membangunkanku. Tapi saat ini mataku tak mampu membuka. Mulutku pun juga masih terkunci. Haris, bangun, dis. Aku mampu mendengar suara mereka. Tapi tak mampu terbangun untuk menyahut. Terdengar samar. Lagi-lagi aku terhipnotis dengan suara laki-laki. Seperti membisikkan sesuatu di telingaku. Nah, bang. Itu teman-teman. Ucap seseorang. Dari yang kudengar suara itu seperti tidak asing. Suara laki-laki yang sangat berbibawa. Aku merasa ada sesuatu yang mengalir di wajahku. Saat aku membuka mata, terlihat teman-temanku mengelilingiku. Serentak mereka mengucapkan Alhamdulillah. Maaf, Yaris. Gua cipratin air. Ucap salah satu temanku. Aku bangkit dan duduk. Ku lihat sekitar. Ternyata aku di lokasi lahan. Ngapain, Ris? Pingsan. Tanya Rian. Aku bergeming tak menjawab pertanyaan temanku. Mungkin saat ini aku sudah bisa berbicara. Tapi rasanya aku belum bisa menjelaskan apa yang terjadi. Kini aku berada persis di bawah pohon rimut ini. Pohon yang besar dengan akar yang menjuntai. Suasananya yang sangat dingin menambah kesan horror. Pulang aja, Ris. Ris, sepertinya aku lagi sakit. Ucap, Anto. Eh, iya. Jawabku singkat. Pulang aja dulu, Andris. Kalau kau pulang, kami gak akan malas-malasan kok. Ini sisa sedikit lagi selesai juga. Ucap, Ria. Anto, Eki. Kalian berdua antara Ris pulang. Tita Ria. Kulihat mereka berdua menganggungkan kepalanya. Tanda setuju. Aku ingin dipapa oleh mereka berdua. Tapi aku menolaknya. Kurasa aku bisa saja sendiri untuk berjalan. Kalian sebelum pukul lima sore harus pulang. Lanjut besok lagi. Ucapku sambil berjalan pelan. Siap, Ris. Jawab, Ria. Kami bertiga berjalan beriringan. Sesekali berhenti berjalan. Karena kepala aku terasa pusing. Apa pagi tadi kau tidak sarapan, Ris? Tanya, Eki. Iya. Tadi hanya makan kue. Jawab, Ria. Mungkin aku begini hanya gara-gara tidak makan. Aku hanya makan kue dan kopi. Karena aku tiba-tiba saja tidak ingin makan. Padahal kebiasaanku sebelum bekerja diharuskan makan. Sudah jam berapa? Tanya aku. Sudah masuk, Zuris. Jawab, Anto. Ya sudah. Turu saja yang lainnya juga ikut pulang. Nanti sabih Zur berlanjut lagi. Perintahku pada Anto. Anto berlari ke lokasi lahan. Untuk meminta yang lainnya juga ikut pulang. Sedangkan aku dan Eki. Duduk di batang pohon yang sudah lapu. Tidak jauh dari lokasi lahan. Tidak beberapa lama menunggu. Dari jauh terlihat teman-temanku berjalan. Atau berjalan lebih dulu di depan mereka. Kami dusur pulang dulu, Ris. Tanya, Rian. Iya. Istirahat dulu sebentar. Jawab, ko. Badanku benar-benar lemas. Kepalaku bersangkatan pusing. Di sebanyak jalan, aku selalu memikirkan tentang mimpi itu. Apa maksudnya? Ris, kenapa kau tertidur di bawah pohon seram itu sih? Tanya, Udin bergitik ngeri. Sepertinya, Ris bukan tertidur, Din. Tapi pingsan. Soalnya beberapa kali teriakan, ia tak menyahut. Timbal Eki. Benar, pingsan. Tanya, Rian. Iya. Tapi, aku gak tahu juga. Jawab, ko. Kami berjalan bersamaan. Kali ini di jalan kami dipertemukan oleh monyet. Ada yang duduk. Dan meloncat dari dahan ke dahan lainnya. Suara monyet saling teriak-teriak. Tapi tetap hanya ke arah kami yang sedang berjalan. Kenapa tuh monyet? Ngeliatin kita gitu banget. Ucap salah satu temanku. Iya. Pakai teriak-teriak lagi. Timpa lainnya. Teman-temanku hanya menertawakannya saja. Nenggapnya sebagai gurauan di perjalanan. Ris, gak apa-apa kan? Dari tadi diam aja. Tanya Rian. Gak apa-apa. Jawabku. Saat sudah hampir keluar dari perkebunan karet. Kami bertemu dengan bapak-bapak. Mungkin beliau juga mau pulang ke rumah. Kami semua tersenyum. Tapi wajah beliau malah sama sekali tidak membalas senyum kami. Tetapan mata beliau seperti melotot ke arah kami. Tidak lama aku menundukkan kepalanya lagi. Kami semua saling tatap merasakan tidak enak. Senyum yang tak dihargai. Salah satu temanku yang paling belakang. Tiba-tiba terjerembap entah ia salah pijak atau apa. Aduh, tolongin. Ucapnya. Kami semua menertawakannya. Ternyata kakinya keinjak ranting yang menyebabkan ia terjatuh. Bangun sendiri aja, Ton. Ucap salah satu temanku. Ah, beneran sakit banget nih kaki gue. Ucap Tono. Gak bisa digerahkan. Sambungnya lagi. Rian mendekati Tono. Dan menariknya berdiri. Tapi ia sama Sally tidak bisa bangkit. Mungkin keram itu. Ucapku. Ah, sakit banget, Riz. Ucapnya merintih. Kuperhatikan kakinya sedikit bengkok. Betisnya tidak rata lagi. Terlihat ada tulang yang menonjol nampak kelihatan. Astagfirullah. Tulangnya kegeser. Ucap Udin saat melihat kaki Tono. Aku pun mendekati Tono yang meringis kesakitan. Bahkan aku pun tidak berani untuk melihat kakinya. Yang benar-benar terlihat tulangnya kegeser. Aduh, sakit sekali, Riz. Ringis Tono. Tubuh Tono tiba-tiba gemetaran. Ia tidak bisa bangkit. Kami papayaton. Ucapku. Dua orang temanku memapah Tono. Untuk secepatnya sampai bawah. Dan langsung mencari tukang urut. Yang bisa memperbaiki kaki Tono. Kami berjalan sangat pelan. Sesekali bergantian untuk memapah Tono. Wajahnya terlihat pucat. Kelihatan ia sedang menahan sakit. Keringat dingin bercucuran di belipis Tono. Matanya sayuk. Mungkin akibat menahan rasa sakit. Toh, Tanto. Sedikit lagi kita sampai. Ucapku menguatkannya. Sesekali kami berhenti berjalan dan bergantian. Tiba di kebur. Sebelum menyeberangi jembatan gantung. Kami semua istirahat. Kepalaku juga semakin pening. Penglihatanku rasanya berkunang-kunang. Sebisa mungkin aku menahan jangan sampai pingsan. Aku harus kuat. Ada Tono yang tidak bisa apa-apa lagi. Kami melanjutkan berjalanan. Melewati jembatan gantung yang susah untuk dilewati untuk tiga orang yang bergantian. Salah satu temanku Yoyo menawarkan diri untuk mengendong Tono. Kebetulan badan Yoyo sangat besar dan kekar. Biasanya memang khusus tukang angkut kayu. Syukurnya badan Tono sangatlah kurus. Yang berhari-hari pekerjanya tukang tarik tali dan berlari cepat. Yoyo yang tinggi besar itu meminta Tono agar bersedia naik ke punggungnya. Setelah menyeberangi jembatan. Tono kembali diturunkan dan dipapas sampai rumah Pak Ruslan. Dari jauh. Pak Ruslan langsung berlari mendekati kami. Menanyakan apa yang terjadi. Salah satu temanku pun menjelaskan. Kalau Tono hanya terjatuh biasa saja. Pak, dimana ada tukang urut di sini? Tanya Rian. Ada. Ayo gitu saya. Saya tunjukkan. Tawar Pak Ruslan. Sesampainya di rumah Pak Ruslan. Tono langsung dibaringkan di ruang tamu. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Badanku juga ikut ikutan lemes. Sehabis melihat kaki Tono yang beneran bengkok. Aku merebahkan tubuhku di kamar. Kutinggalkan teman-temanku yang sedang menjaga Tono. Karena sebentar lagi tukang urut akan tiba. Yang masih dijemput oleh Rian. Aku menatap awang-awang langit kamar. Memikirkan apa yang kulihat tadi di lokasi lahan. Entah itu mimpi. Tapi aku merasa begitukah kenyataannya. Aku menarik selimut. Untuk menyelimuti seluruh tubuhku. Badanku serasa ikut menggigil. Kaki dan tanganku dingin. Tapi aku keringetan. Peluku membasahi seluruh badanku. Serba salah. Tidak pakai selimut. Akunya kedinginan. Pakai selimut kepanasan juga. Terdengar bunyi gaduh di luar kamar. Ternyata itu suara Tono yang berteriak. Yang sedang diuruh. Aku mengelah nafas. Aku terbangun dari tidurku. Akibat mendengar teriakannya. Badanku seakan capek banget. Beberapa menit tertidur. Tapi lumayan. Aku bangkit dari tidurku melihat keadaan Tono. Kulihat teman-temanku pada berkumpul di ruang tamu. Memperhatikan Tono yang sedang kesakitan. Riz, udah baik kan? Istirahat aja lagi. Ucap Rian. Alhamdulillah, gak apa-apa kok. Jawabku. Takitono patah. Itu sedang diperbaiki, Riz. Jelas Rian. Patah. Padahal hanya terjereba biasa. Hanya keinjak akar. Tapi segitunya sampai patah. Terlihat Tono menangis menang sakit. Diurut oleh Pak Haji. Setelah selesai diurut. Tono langsung tertidur pulas akibat kelelahan. Biarkan saja ia tertidur. Kakinya masih sakit. Mungkin tidak bisa berjalan untuk sementara. Ucap Pak Haji. Oh iya pak. Terima kasih banyak. Jawabku sambil bersalaman dengan Pak Haji. Sembari mengasihkan amplop. Kakinya terjatuh ke lobangnya saat ia dihutan tadi. Tanya Pak Haji. Tidak Pak. Ia tadi jatuh tidak sengaja keinjak akar pohon karet. Sebenarnya akarnya kecil saja. Tapi entah kenapa sampai begitu parahnya. Jelasku. Terlihat Pak Haji mengenitkan dahinya. Pak Ruslan juga ikut mendengarkan. Kami hanya mengobrol bertiga. Sedangkan teman-temanku sedang makan siang bersama. Kalau jatuh terseribab saja. Yang sakit itu hanya lutut. Tapi ini petisnya. Bahkan tulangnya kegeser. Sergah Pak Haji. Tidak tahu juga Pak. Karena ia berjalan di paling belakang saat pulang tadi. Jawabku. Ya sudah. Saya pamit pulang dulu. Besok saya kesini lagi. Ucap Pak Haji pamitan. Mari makan bersama dulu Ci. Ucap Pak Ruslan. Terima kasih. Tak usah. Sebelum saya kesini. Tadi memang sudah makan. Tolok halus Pak Haji. Aku memanggil Rian untuk mengantarkan Pak Haji kembali. Tapi Pak Haji menolaknya. Karena rumah beliau dekat saja tepatnya di belakang masjid. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit untuk diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.